assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys hari ini saya mau bikin burger telur itu sudah ada roti ada irisan berambang ada sayur nah pertama kita pecahin telurnya dulu setelah itu kita masukin irisan berambang-berambang godom nah tambahin micin guys jangan lupa micin garam secukupnya dan lada guys yang bikin pedes sangat harum setelah itu diaduk sampai rata dan kita belah rotinya itu roti bikinan saya sendiri ya guys jadi bantat bisa buat ngelempar anjing bisa mati itu guys tapi cocok kalau dibuat untuk burger guys jadi rotinya enggak terlalu kempus-kempus setelah itu kita masak guys kita masak sayurnya dan rotinya kita taruh atasnya biar hangat kalau hangat kan agak lentur jadi lebih enak tadi saya taruh di kulkas jadi keras sekali nah persiapan untuk masak telur guys ini telur yang kita aduk tadi kita masukin wih mantap guys dan untuk sayurnya nggak perlu terlalu matang ya guys biar sari-sari nya itu terjaga asal kuman mati dan sarinya nggak hilang untuk telurnya saya bagi dua ya guys karena nanti ada dua lapis untuk burger telurnya oke setengah matang saja guys nah persiapan sekarang kita tata roti kita olesin saus untuk sausnya kalau bisa yang indofood guys ya enak soalnya kalau pakai indofood kalau mayonaise terserah selera saja nah telurnya kasih telur lapis kedua sama kasih caos sama mayonaise jadi ini burger murah meriah ya guys solusi kalau pingin burger tapi harganya kok mahal banget jadi kita bisa bikin sendiri meski ini hanya kawai burger kawai tapi adalah tapi burger ini adalah solusi guys bagaimanapun juga barang kawai itu punya pasar guys oke kita taruh sayurnya nah sudah selesai burger telur plus sayur makan sehat irit terlihat istimewa selamat makan guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati